Berkreasi dengan labu kuning dan buah-buahan Semua ini mudah didapat bahan-bahannya ya Rasanya kita lanjut ya teman-teman ya Ada rasa tapenya juga, tenari, bismis, tukade, semua tertampu rame disini ya Mau belajar? Halo teman-temanku, pecinta baking Ketemu lagi di channelku, Fanny Baking TV Kali ini aku akan berkreasi dengan berbagai macam bahan-bahan alami tercampur disini So yummy Kalau mau yuk cus belajar Cek videonya, simak sampai selesai, jangan di skip supaya berhasil ya Langkah pertama, kita campur terlebih dahulu labu kuning Disini saya punya labu kuning Matangnya 200 gram Dari mentahnya dengan berat 300 gram Kemudian dikukus ya teman-teman ya Dibuang kulitnya, dikukus sekitar 15 menit Kemudian dihaluskan pakai sendok gitu aja Nah ini sudah halus ya Kita masukkan disini Kemudian saya punya tape Tape singkong 50 gram Ini sudah dibuang sumbu tengahnya ya Dicampur dengan air sebanyak 100 ml Nah ini dicampur ya teman-teman Diaduk-aduk Sampai agak hancur Nanti disaring Supaya seratnya tidak masuk ya Jadi bagian yang halus saja yang masuk Ini dihancurin terlebih dahulu Setelah hancur Saring masukkan jadi satu dengan labu kuningnya ya Saringan Lebih mudah kita Mengambil dagingnya aja ya Nah ini yang serat kasar-kasar Dibuang aja ya Aduk-aduk Jadi satu Lanjut Masukkan Dua Telur utuh Gula pasir Sebanyak 30 gram Dan Instant yeast Sebanyak 5 gram Aduk-aduk Sampai semua tercampur rata Nah ini saya lanjut dengan menggunakan Whis ya teman-teman ya Supaya lebih Tercampur sempurna Setelah tercampur sempurna Sebentar aja ya Lanjut Kita masukkan Tepung protein rendah Sebanyak 40 gram Aduk-aduk Sampai semua tercampur Sempurna Nah ini setelah tercampur rata Saya masukkan 15 gram Kismis Yang kecil Kemudian ini ada Sukade Tiga warna Kalau tidak Tidak punya teman-teman Boleh menggunakan Fruit milk aja ya Cukup Seperti ini Tutupin 30 menit Nanti kemudian baru kita cetak ya Ini ditutup plastik wrap ya Ditutup lap Ditutup lap juga boleh Yang penting hawa hangatnya Terperangkap disini Supaya mengembang Nah sambil menunggu 30 menit Mengembang adonan kita Kita panaskan kukusan ya Nah disini saya menyiapkan Cetakan Puding mini ya Ini bisa dikukus Oles aja dengan Minyak Minyak sayur ya Ini kita nanti mau isikan Sambil Kita buka adonan kita Yang sudah kita diamkan tadi Ini sudah 30 menit ya Teman-teman Nah disini Tinggal diaduk aja Nah kalau saya seperti ini Teman-teman Cetak ya Masukkan dalam cetakan Tidak usah terlalu penuh Setengahnya aja Seperti ini Nanti akan mengembang Kuenya Nah ini Opsional aja teman-teman Ini saya membuat Membuat Topping Dari kenari Yang sudah saya cincang Dan saya sangrai Supaya rasanya Makin top Makin enak Tapi kalau teman-teman Merasa Sulitan Tanpa topping aja Juga sudah enak Ini kenari Kenari ya Kenari sangrai Lanjut kita kukus Ini kukusannya Sudah menditih ya Teman-teman Kita masukkan Adonannya Ini nanti Kita kukus Selama 20 menit ya Nah ini Waktunya sudah 20 menit ya Sudah matang Nah ini Biarkan dingin dulu Kemudian nanti Kita lepas Dari cetakan Setelah dingin ya Nah ini dia Kue kreasi kita Yang terbaru Sudah jadi Pumpkin Fruit Mix Atau Kita beri nama Indonesianya Apem Labu Kuning Dicampur dengan Manisan Buah-buahan Dan ini serba Lokal Indonesia Bahan-bahannya ya Harus bikin Teman-teman ya Nah Senang kan? Ayo Dukung ya Channel ini selalu Dengan cara Like, Comment Subscribe Dan Share Lalu aktifkan Tombol loncengnya Yang All Untuk mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari resep-resep Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.